Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman inilah celoteh rakyat jelata bagi warga Jawa Barat hari ini pas saya bikin video ini kan hari Jumat tadi pas Jumatan kita semua sholat gaib ya untuk putra dari Bapak Ridwan Kamil yang bernama Ariel hal ini karena memang keluarga Bapak Ridwan Kamil sudah ikhlas dan sudah menyatakan secara resmi kalau Ariel ini tidak bisa ditemukan dan sudah dipastikan meninggal dunia salah satu kabarnya Bada dari CNN Indonesia dimana MUI Jabar sendiri sudah menyatakan kalau Bapak Ridwan Kamil dan istrinya Atala sudah ikhlas dan meyakini kalau putra mereka Emeril Kan Mumtaz yang biasa dipanggil Ariel sudah meninggal dunia usai hilang terseret arus di sungai Are, Swiss hal tersebut tertuang di surat edaran MUI Jabar yang meminta agar masyarakat Jawa Barat menggelar sholat gaib untuk Ariel dan seruan ini memang dibuatnya setelah pihak MUI bertemu dengan Bapak Ridwan Kamil semalam jadi ketung MUI Jabar dalam keterangan resminya menyatakan Bapak Muhammad Ridwan Kamil beserta istri mengikhlaskan sepenuhnya dan meyakini bahwa Ananda Emeril Kan Mumtaz sudah meninggal dunia karena tenggelam dan ketung MUI ini juga menyatakan kalau hal ini bisa kita lihat dengan status pencarian yang awalnya dari missing person menjadi drone person nah ini sudah mengisyaratkan kalau pihak di sana juga sudah memastikan kalau Ariel ini sudah tiada kan kalau misalkan pencarian itu selain dicari di sungainya juga dicari di pinggiran sungai siapa tahu ada yang berhasil menemukan atau berhasil naik ke permukaan nah setelah pencarian baik di bantaran sungai ataupun di sungai ini tidak ditemukan berarti sudah dipastikan Ananda kita tercinta ini tenggelam dan tidak berhasil untuk menepi ke bantaran sungai dan kalau misalkan kita lihat ini ada sebuah video yang saya sebagai seorang ayah merasakan betul apa yang dirasakan oleh Bapak Ridwan Kamil jadi Bapak Ridwan Kamil ini menyempatkan untuk mencari untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Indonesia sedih banget lihat videonya kita lihat bersama-sama dan pasca video itu beredar ada netizen yang tanpa sengaja melihat Bapak Ridwan Kamil berjalan di bandara dengan kondisi yang tidak bisa menyembunyikan kesedihannya dan disitu kita lihat dengan jelas kalau Bapak Ridwan Kamil masih mengenakan topi yang sama seperti saat beliau mencari di sungai sebelum benar-benar meninggalkan Swiss ya itulah ya kasih sayang seorang Bapak kepada anaknya walaupun yang namanya anak ini banyak harus belajar menyayangi ayahnya tapi seorang ayah ini tidak harus belajar untuk menyayangi putranya dan itulah kenapa dalam Al-Quran kita sering diajarkan untuk birur walidain tapi kita tidak diajarkan untuk mencintai anak kita karena cinta kepada anak adalah insting yang selalu dibawa oleh seorang ayah dan juga seorang ibu mungkin banyak diantara kita yang merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Bapak kita cara mereka mendidik kita cara mereka menasihati kita kita merasa kalau itu tidak cocok dengan diri kita sebagai anaknya dan itu membuat kita menjadi berlaku kurang sopan kurang ajar kepada ayah kita padahal sejahat-jahatnya ayah kita jauh lebih jahat lagi jauh lebih luar biasa lagi sifat jeleknya itu ayahnya Nabi Ibrahim dan pada surat Mariam ayat 40-an kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim saat menasihati ayahnya ini mengatakan dengan ya abati ini adalah panggilan sayang yang sangat tinggi kepada seorang ayah bagaimana saat Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dia masih menggunakan panggilan sayang yang sangat-sangat sayangnya sedangkan kita sebagai seorang laki-laki terutama saat merasa ayah kita tidak sesuai dengan kita kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang ya Allah sangat-sangat tidak sopan melawan ayah kita dengan cara-cara yang enggak banget lah jadi kepada kalian semua para sahabat yang ayahnya masih ada tolong disayangi ayah kalian dijaga perasaannya seperti apapun kelakuan ayah kalian tetap saja seorang ayah haruslah kita perlakukan dengan sebaik mungkin kepada Bapak Ridwan Kamil dan keluarga saya sebagai rakyat jelata sebagai warga Jawa Barat khususnya umumnya sebagai warga Indonesia menyatakan tulut berbela sungkawa dan tidak perlu khawatir Bapak karena dalam hadis riwayat muslim 1915 ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa siapa yang meninggal dalam kondisi tenggelam maka dia sahih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati